Kita beralih ke informasi lain, Saudara Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Abdul Rahman Baso meninjau langsung lokasi pembunuhan satu keluarga di Desa Lemban Tongwa, Sigi, Sulawesi Tengah. Dalam foto kiriman Polda Sulawesi Tengah tanpa kerombongan Kapolda, maksud kami, sedang meninjau langsung lokasi pembunuhan dan juga pembakaran di Dusun 5 Desa Lemban Tongwa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dari foto itu, medan yang dilalui dengan berjalan kaki berada di sekitar lereng gunung dengan jalan menanjak. Dari keterangan warga dan kepolisian, lokasinya jauh dari permukiman warga dan terisolasi. Kapolda Sulawesi Tengah juga sempat bertemu dengan warga dengan latar rumah yang terbakar. Untuk menjamin keamanan warga sekitar pasca kejadian ini, Polda Sulawesi Tengah terus berjaga di sekitar lokasi. Satuan Tugas Operasi Tinombala juga telah ke lokasi untuk menyisir dan juga mengejar pelaku yang diduga kelompok Mujahidin Indonesia Timur Poso yang telah masuk DPO. Sebelumnya, satu keluarga di Desa Lemba Tongwa, Kecampatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dibunuh sekelompok orang tak dikenal. Diduga pelaku merupakan kelompok teroris pimpinan ahli Kalora yang menjadi incaran polisi. Kami sengaja menyambarkan visual ini karena mengandung unsur kengerian. Empat anggota keluarga yang merupakan ayah, ibu, anak, dan menantu ditemukan tewas pengenaskan di sekitar rumahnya. Seluruhnya terdapat luka akibat serangan senjata api. Menurut saksi, korban diserang sekelompok orang yang membawa senjata laras panjang dan pendek. Tidak hanya membunuh korban, pelaku juga melakukan pembakaran terhadap beberapa rumah milik korban dan warga. Kapol Resigi, AKBP Yoga, pria utama dalam wawancara melalui telepon di program Kompasi yang menyebut personil Pol Resigi telah mendatangi lokasi kejadian dan memintai keterangan saksi mata. Sejumlah saksi mata menyebut pelaku pembunuhan terindikasi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dari Pol Resigi. Pelaku diduga merupakan kelompok teroris. Senjata